Berikut ini update transfer Liga 1 untuk musim 2024-2025 putaran kedua Versi Bandung dikabarkan akan melepas salah satu pemain asing mereka yaitu David Silva pada bursa transfer putaran kedua nanti Apakah manajemen versi Bandung benar-benar akan melepas pemain berusia 32 tahun ini? Patut kita nantikan ya kawan-kawan Selanjutnya, versi Bandung dikabarkan tengah main charge striker ganas berkebangsaan Brazil milik Arema FC Yaitu Dalberto Bello untuk didatangkan pada bursa transfer putaran kedua nanti Dalberto sendiri saat ini merupakan salah satu top score sementara di BRI Liga 1 Selanjutnya, tim ibu kota Persija Jakarta dikabarkan tengah mengincar pemen bertahan T4TFC dan tim nasional Indonesia Yaitu Asnawi Mangku Alambahar untuk didatangkan pada bursa transfer putaran kedua nanti Apakah Persija Jakarta bisa mendapatkannya? Patut kita nantikan ya kawan-kawan Selanjutnya, tim baju ijo persebaya Surabaya Dikabarkan tengah mengincar pemen asing berkebangsaan Korea Selatan Yaitu Sing Jai Won Yang sekarang bermain di Liga 2 Korea bersama Seongnam FC Pemen sayap kanan ini merupakan anak dari pelatih nasional Indonesia Yaitu Sion Taiyong Selanjutnya Persibaya Surabaya pun dikabarkan tengah mengincar gelandang serang milik Borneo Sisa Merinda Yaitu Kristof Nwagu Untuk didatangkan pada bursa transfer putaran kedua nanti Apakah Borneo FC akan melepas pemain berusia 28 tahun ini ke persebaya? Patut kita nantikan ya kawan-kawan Selanjutnya Dewa United dikabarkan tengah mengincar gelandang tengah milik Arema FC Yaitu William Marsilio Untuk didatangkan pada bursa transfer putaran kedua nanti Apakah manajemen Arema FC akan melepasnya? Patut kita nantikan ya kawan-kawan Selanjutnya Borneo FC sama Merinda Dikabarkan akan melepas salah satu pemain asing mereka Yaitu Lucas Salinas Pada bursa transfer putaran kedua nanti Pemain berusia 28 tahun ini Terkonfirmasi sedang mengalami cedera Selanjutnya Malut United dikabarkan akan melepas pelatih mereka Yaitu Imran Nahumaruri Pada bursa transfer putaran kedua nanti Apakah Malut United akan benar-benar melepas pelatih mereka? Patut kita nantikan ya kawan-kawan Selanjutnya Barito Putra resmi berpisah dengan pelatih mereka Yaitu Rahmat Darmawan Barito Putra sendiri dikabarkan Akan mencari pelatih baru Asing Selanjutnya PCS Semarang resmi mendatangkan Pemen asing baru berposisi striker Yaitu Gustavo Moura Souza Pemen berkebangsaan Brazil Ines Sudah resmi diperkenalkan PCS ofisial Sampai jumpa di video selanjutnya